Halo, kita berjumpa di episode pertama video podcast untuk matakuliah presentation skill. Saya Todo Shibuya dan saya adalah pengajar anda untuk matakuliah ini. Dalam si kurikulum, matakuliah ini disebut sebagai matakuliah keterampilan presentasi. Seperti yang bisa kita tebak dari judul matakuliah ini, bahwa matakuliah ini hanya berkisar tentang teknik dan keterampilan presentasi. Saya yakin anda pasti sudah pernah melakukan presentasi dalam berbagai macam bentuk dan berbagai kesempatan. Anda sudah melakukan presentasi hanya dengan menggunakan brosur hingga melakukan presentasi dengan menggunakan slideshow. Apapun media yang anda gunakan dalam presentasi, satu hal yang pasti ketika anda melakukan presentasi, maka anda menyampaikan pesan. Anda menyampaikan pesan, mentransfer informasi. Tujuan presentasi bermacam-macam. Ada presentasi yang sifatnya informatif, yaitu presentasi yang hanya bersifat memberikan keterangan, dan ada presentasi yang bersifat persuasif. Presentasi yang sifatnya untuk mempengaruhi seseorang, mempengaruhi orang untuk mengubah cara berpikir, mempengaruhi orang untuk mengubah perilaku. Jadi, tujuan presentasi bisa bermacam-macam, tetapi fungsi dari presentasi itu sendiri adalah untuk menyampaikan pesan. Dan pada mata kuliah ini, selama satu semester kita akan belajar bagaimana meningkatkan pengetahuan dan mutu dari keterampilan presentasi yang anda miliki. Mungkin anda berpikir, anda sudah cukup baik dalam melakukan presentasi, anda sudah tahu bagaimana menggunakan slideshow, tahu bagaimana berbicara di depan umum, tetapi saya yakin pasti ada hal-hal yang lain yang belum anda ketahui, belum anda pernah pelajari. Dan di mata kuliah ini, saya jamin pada akhir semester, pengetahuan dan keterampilan presentasi anda akan lebih berkembang, lebih meningkat, hingga anda akan menjadi presentasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, tujuan dari mata kuliah di semester ini adalah untuk meningkatkan kualitas presentasi anda, kualitas keterampilan presentasi anda. Jadi, pada semester ini kita akan belajar dasar-dasar pengetahuan tentang presenting. Tapi tidak hanya sekedar pengetahuan tentang presenting, kita juga akan belajar mengenai slideshow design. Betul, anda bukan seorang graphic designer, anda mungkin tidak memiliki daya artistik yang bagus, tapi satu hal yang pasti, sebuah presentasi yang baik apabila menggunakan slideshow, maka slideshow-nya pun juga harus dirancang dan didesain dengan bagus. Sebab itu akan menimbulkan kesan bagi audiens anda. Dan, anda juga harus belajar tentang teknik penyajian, presentasi yang efektif, khususnya penyajian presentasi yang efektif dalam bahasa Inggris. Jadi, ini tiga hal yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, yaitu dasar-dasar pengetahuan presentasi, slideshow design yang artistik, serta teknik penyajian presentasi yang efektif. Sebagai gambaran umum, mata kuliah ini sifatnya mandatory, jadi ini wajib untuk semua mahasiswa pro di bahasa Inggris. Mata kuliah ini, karena dua SKS, maka kita akan memiliki 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Nah, saya harapkan anda tidak terlambat ke kelas, seandainya pun anda terlambat, mohon keterlambatan anda maksimal 30 menit, serta absensi maksimal di kelas ini adalah empat kali dalam satu semester. Untuk evaluasi presentasi di mata kuliah ini, penilaian mata kuliah ini mencakup tiga komponen, yaitu tugas sebanyak 30%, midtest 35%, dan final test 35% juga. Jadi, pastikan anda mengerjakan semua tugas-tugas yang saya berikan, tugas-tugas presentasi tentunya, di mana anda membawakan presentasi anda, dan dari semua tugas presentasi yang sudah anda kerjakan, maka saya akan mengambil 30% dari nilai-nilai yang sudah anda kumpulkan. Begitulah halnya dari midtest, dari final test, berapapun nilai yang anda raih, akan diambil 30%. Dan untuk komposisi penilaian, ya, kurang lebih seperti ini, ini yang ada di buku panduan akademik, yaitu 80-100A, jika nilai anda 80-100, jika nilai anda 70-79, anda mendapat B, jika nilai anda 60-69, anda akan mendapat C. Saya yakin, anda tidak akan mendapat D dan E, karena, kalau anda sampai dapat nilai D atau E, itu berarti anda melakukan presentasi yang sangat luar biasa buruk. Saya yakin anda tidak akan sampai mendapat nilai D dan E. karena itu saya minta anda memberikan kemampuan terbaik anda ketika melakukan presentasi. Persiapkan tugas anda dengan baik, bawakan tugas anda dengan baik pula, apabila anda ingin mendapatkan hasil yang baik. Nah, tugas-tugas dalam mata kuliah ini, semuanya bersifat individual. Karena ini mata kuliah keterampuan presentasi, jadi, tugasnya pun semuanya adalah mengenai presentasi. Saya akan memberikan anda tugas melakukan presentasi, anda bebas memilih topik yang anda ingin presentasikan, tetapi saya menentukan jenis presentasi itu. Jadi, topiknya bebas, tapi saya menentukan jenis presentasi. Nah, semua tugas presentasi yang anda lakukan, akan saya rekam, dan saya akan upload videonya ke YouTube. Fungsi dari pengunggahan video ke YouTube adalah untuk memberikan anda sarana belajar, sarana refleksi. Dengan melihat rekaman video anda ketika melakukan presentasi, anda akan mendapatkan bahan untuk refleksi. Di situ, anda bisa melihat sendiri bagaimana diri anda ketika melakukan presentasi. Adalah satu hal yang berbeda ketika anda menonton diri sendiri, dan ketika anda menonton orang lain. Nah, ketika anda yang melakukan presentasi, anda mungkin merasa tidak ada yang masalah dengan presentasi anda, bahwa apa yang anda lakukan sudah baik, sudah benar. Tetapi, anda akan berubah pikiran ketika anda melihat diri anda di dalam video. Ketika anda melihat video rekaman anda ketika presentasi, anda akan merasa, anda akan mendapati pemikiran yang berbeda. Anda akan melihat, oh ternyata saya ada kekurangan, mungkin suara saya terlalu kecil, oh saya tidak membawakan presentasi dengan percaya diri, saya tidak melihat ke arah audiens, dan sebagainya. Jadi, itulah tujuan saya mengupload video ke YouTube. Tapi, saya tidak hanya sekadar mengupload, saya pun akan memberikan komentar terhadap presentasi anda. Jadi, selain mendapatkan nilai, anda akan juga mendapatkan feedback dari saya. Kemudian, dalam hal penilaian presentasi, saya selalu mendasarkan penilaian saya pada dua hal, yaitu penyajian, delivery, dan slideshow design. Bagi saya, slideshow design itu sama pentingnya dengan delivery. Karena, jika anda ingin membuat audiens anda berterkesan, jika anda ingin mempengaruhi audiens anda, maka kemampuan bicara saja tidak cukup. visualisasi. Masyarakat zaman sekarang adalah masyarakat yang sangat visual. Anda tidak bisa mengabaikan itu. Maka, ketika anda melakukan presentasi, slideshow anda tidak bisa hanya sekedar kata, kalimat, tulisan, teks. Anda juga harus menggunakan gambar, foto, video, apapun itu. Jadi, itu dua hal yang akan saya nilai dari presentasi anda. mengenai bahasa, grammar, pronunciation, tidak terlalu penting untuk saya, karena yang lebih penting adalah presentasi itu sendiri. Nah, yang saya harapkan dari mata kuliah ini adalah bahwa anda bisa melakukan presentasi dengan bagus, menampilkan slideshow yang menarik, kemudian anda bisa membawakan presentasi anda dengan memukau, dan presentasi yang anda lakukan, slideshow yang anda buat adalah pekerjaan anda sendiri. Anda tidak meniru, tidak mengkopi, slideshow milik orang lain, atau menggunakan topik, tema yang anda dapatkan dari YouTube, kemudian anda olah dan anda jadikan bahan presentasi anda. Tolong jangan lakukan itu, usahakan video presentasi, presentasi yang anda lakukan adalah presentasi yang karya anda sendiri. Anda boleh mengambil inspirasi dari manapun, tapi pastikan bahwa karya anda itu bukan karya orang lain yang anda akui sebagai karya anda. Itu salah. Itu tidak jujur, dan anda harus ingat bahwa video ini saya upload ke YouTube, jadi pastikan video presentasi yang anda buat bukanlah mengulang omongan orang lain. Anda harus mengemasnya dengan cara yang berbeda. Jadi, saran saya pada mata kuliah ini adalah jangan fokus pada nilai, fokus pada proses. Proses yang baik akan membawa hasil yang baik. Proses yang jelek akan membawa hasil yang jelek. Logikanya seperti itu. Jadi, kalau anda ingin menjadi seorang presenter yang bagus dan handal, maka anda harus fokus pada mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anda. Kemudian, ketika kita presentasi, kita harus fokus pada audience. Sebab, ya, anda kan presentasi, anda menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Kepada siapa? Tentu saja kepada audience saja. Jadi, anda harus menomorsatukan audience. Jangan menomorsatukan diri anda sebagai presenter. Karena pada akhir semesta, pada akhir presentasi, anda pasti mengharapkan ada perubahan dalam diri audience. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya berpikiran positif, menjadi berpikiran negatif. Atau sebaliknya, yang tadinya berpikiran negatif, menjadi berpikiran positif. Audience, inilah yang menjadi target anda dalam presentasi. Lagipula, untuk apa anda melakukan presentasi, kalau itu hanya untuk kepentingan diri anda sendiri? Jadi, jangan abaikan audience. Pastikan, slide show yang anda buat adalah slide show yang bagus, dan menarik, bisa dipahami oleh audience, dan juga ketika anda bicara, anda benar-benar bicara kepada audience, bukan bicara kepada diri sendiri. Good design equals good impression. Slide show yang bagus akan selalu memukau audience. Sekalipun, presentasi itu dibawakan dalam bahasa asing, tapi jika slide show-nya bagus, dirancang dengan baik, indah, dengan kepedulian terhadap audience, maka audience pasti akan menyukai presentasi tersebut. Jadi, anda harus menjadi seorang presenter yang visual, dan juga kreatif. Dan itu yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Maka, fokus pada proses. Tunjukkan kepedulian kepada audience, dan anda harus punya kepedulian juga terhadap slide show design. Oke, terima kasih telah menonton video podcast ini. Sampai jumpa di video podcast berikutnya. Saya Todo Sibuya. Saya Todo Sibuya.